Pada video kali ini kita akan membahas larik yang berdimensi banyak Kalau yang sebelumnya itu kita lariknya itu hanya berdimensi satu ya Seperti yang ibu bilang kira-kira seperti ini Jika di hati pecar contohnya itu hanya ada satu dimensi saja Sebenarnya kalau pada pascal itu kita bisa membuat larik yang dimensinya lebih tinggi Bahkan bisa lebih dari 3 tapi ini dibatasi juga oleh RAM komputer yang kita pergunakan masing-masing Dalam hal ini kita bisa dalam matematika membentuk yang dikatakan sebagai matriks Lalu bagaimana pendeklarasi yang larik dengan dimensi yang lebih tinggi Kalau tadi tipe indeksnya itu hanya satu kali saja ya kita buat Kalau pada larik dimensi tinggi itu bisa dua kali Contohnya ini tadi variable Kalau misalnya variable atau konstanta Kalau misalnya dia konstanta Nama lariknya apa Lalu disini jangan lupa pendeklarasian dengan kata ri Dalam tanda kurung siku itu kita buat Tadi kan 1 sampai 100 ya Nah sekarang bisa dua 1 sampai 100 Lalu ini juga misalkan 1 sampai 100 Dari tipe data dari larik tersebut itu apa Jadi perbedaannya itu hanya disini Pendefinisian dimensi banyaknya itu Sekarang kita lihat bagaimana cara kita membuat matriks 3x2 Disini ibu sudah mempunyai programnya Kalau misalnya matriks Kalian ingat ya komponen dari matriks itu Itu ada komponen yang horizontal seperti ini Ini kita katakan sebagai jumlah baris Dan ada komponen yang vertikal seperti ini Ini kita katakan sebagai jumlah kolom Nah jadi kalau matriks sendiri Kalian tahu ya Kalau matriks itu sering digambarkan sebagai baris dikali dengan kolom Jadi pada matriks 3x2 Ini berarti dia memiliki 3 baris Dan memiliki 2 kolom Lalu kita timbul pertanyaan Jika demikian Maka mana yang kita letakkan duluan Yang kita letakkan duluan Itu adalah yang barisnya Karena kalau kita ketahui Awal dari array itu kan dia dalam bentuk baris ya Seperti ini Seperti yang ibu bilang sebelumnya Contohnya ini Kan ini baris ya Makanya dia kita letakkan dulu Barisnya berapa disini Yang dimensi selanjutnya itu adalah jumlah dari kolomnya Jadi kalau kita ingin membuat Matriks 3x2 Berarti kita definisikan disini Variablenya Contohnya nama matriks kita itu Table Adalah suatu array Jumlah barisnya dulu Satu sampai tiga baris Dan jumlah kolomnya Satu sampai dua Dengan tipe datanya itu Adalah tipe by Dimana nanti Ini kita buat I dengan J Karena kita akan melakukan perulangan Dengan mempergunakan loop for Maka kita definisikan disitu Variable I dan variable J Tempat kita melakukan perulangan itu Dengan tipe data by Selanjutnya Disini ketika kita ingin memasukkan Elemen-elemen dari matriks tersebut Cara pendefinisiannya seperti ini ya Mempergunakan Atau menyebutkan Subscriptnya itu apa Contohnya tadi Kalau kita memiliki elemen tabel T Dengan adanya tiga baris Dan ada dua kolom Berarti kita punya Tabel satu-satu Kemudian tabel baris ke satu kolom kedua Tabel baris kedua kolom ke satu Tabel baris kedua kolom kedua Tabel baris ketiga kolom ke satu Dan tabel baris ketiga kolom kedua Ini kita inputkan Masing-masing nilainya ini Dengan pendefinisiannya seperti ini Tabel baris ke satu Koma kolom ke satu Berarti yang ini Sama dengan lima Ini berarti nanti isinya akan Lima Begitu juga dengan yang lain Ini isinya akan Dua lima Jadi cara kalian memasukkan nilainya itu Seperti ini Titik dua sama dengan apa nilainya Maka setelah kalian masukkan Hasilnya masing-masing Itu nanti sebenarnya Isinya Isinya itu akan berisi Bahwa T1-1-5 T1-2-2-5 T2-1 adalah 200 Dan lain sebagainya Namun ketika ingin ditampilkan Ini tidak bisa sekaligus Kalau kalian ingin menampilkan Dalam bentuk tabel Ingat ya Kalian harus mempergunakan Loop for Agar dia berbentuk tabel Seperti itu Sehingga disini Itu kita bisa buat For I1-3 Baris terlebih dahulu Ingat Jadi baris terlebih dahulu Lalu Baru disebutkan kolomnya 1-2 1-2 Isi tabel I, J Dimana I, J itu yang tadi Yang sudah kita isi Ini tadi Yang tipe datanya adalah Byte Jadi I, J Dimana Dia 10 10 itu maksudnya Agar dia berjarak Seperti ini Ada 10 karakter Berjarak Sehingga rapi dia Maka kita buat Titik 2 10 disini Yang ini dia Selesailah Lalu disini Kita lihat Yang bakal dituliskan Yaitu 1-3 Artinya 1 Yang dari dalam Terlebih dahulu Ini I nya 1 Lalu J nya itu Yang 1 Maka Isilah dia yang 5 I nya 1 Masih Tapi J nya sudah naik Jadi 2 Maka isilah yang 25 Lalu I nya sekarang naik Menjadi 2 J nya menjadi 1 Berarti yang 200 terisi Ini nih Dan seterusnya Sehingga Matrix kita Terbentuk Beginilah cara Kita membuat Matrix 3x2 Dalam suatu Pemograman Paskal P小心 Nis P잡al Pek ataukani Pek ataukani Sampai Pek orkani Sampai Pek orkani Pek orkani selamat menikmati